Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Harry Agus Purwono Untuk tutorial AutoCAD Tutorial kali ini Kita akan belajar Untuk mengekstrak dan Proses instalasi Software AutoCAD Baik Jika sudah di download Maka hasil Proses downloadnya berupa file Seperti ini Teman-teman bisa double klik Lalu klik ok Untuk melakukan proses ekstrak Menjadi Program instalasi AutoCAD Secara umum Jika sudah terekstrak Hasil file installernya berada di drive yang terinstall window Contoh kali ini Berada di drive C Lalu Masuk di folder Autodesk Seperti ini Kemudian kita klik Akan tampil Autodesk AutoCAD 2002 Klik setup untuk menjalankan proses instalasinya Akan tampil Instalasi Autodesk AutoCAD 2020 Kemudian Klik tombol install Lalu klik next Akan tampil editor untuk pemilihan bahasa Kita pilih Indonesia Lalu klik I accept Kemudian next Kemudian akan tampil lokasi instalasi Dan Kita klik next Maka Program AutoCAD Akan Terinstall Secara otomatis Kita tunggu sampai selesai proses instalasi program AutoCAD nya Baik disini sudah muncul Icon di desktop Artinya program AutoCAD sudah terinstall Kemudian untuk menjalankannya Kita klik dua kali Akan tampil editor migrate custom setting Klik select all Kemudian klik ok Kemudian klik no Maka secara otomatis Program AutoCAD akan Membuka atau akan berjalan Ini adalah tampilan untuk Associate extension DWG Klik next Kemudian akan tampil Informasi Let's get started Teman-teman bisa pilih Enter serial number Lalu masukkan serial number Yang sudah teman-teman dapatkan Di Email Yang terdaftar sebagai Account AutoCAD Kemudian klik next Jika sudah selesai Maka akan tampil License activate Artinya license sudah bisa digunakan Kemudian klik next Untuk Menggunakan program software AutoCAD Akhirnya software AutoCAD sudah bisa digunakan Contoh disini saya akan membuat sebuah lingkaran Kemudian saya tutup program AutoCAD nya Demikian tutorial cara menginstall AutoCAD Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!